Halo teman-teman, balik lagi dengan Kiandra Production Kali ini kita ada unboxing ya, sebuah kamera tentunya, dan ini kamera dari Fujifilm Kamera yang akan kita unboxing ini sebenarnya udah pernah kita pakai, udah pernah kita gunakan dan kita juga punya kamera yang dulu itu menemani X-H1 sebagai kamera utama dan kamera ini adalah kamera backup atau kamera cadangan oke, tanpa menunggu waktu lama, langsung aja teman-teman ya, kita unboxing tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, channel Kiandra Production buat teman-teman yang mau mencari tips-tips motret, untuk motret planning terutama dan lebih spesifiknya untuk para user Fujifilm, channel ini mungkin bisa sedikit membantu atau mungkin sedikit memberi gambaran bagaimana cara memopret yang baik atau mungkin sekedar mencari tips-tips tentang cara penggunaan kamera Fujifilm dan berikut lensa-lentanya oke teman-teman, kita langsung aja ya alat-alatnya ya untuk unboxing-nya oke nah ini ya teman-teman nah unboxing-nya kita simpan aja karena kita tidak pemaklukan jadi kita ini membelinya secara bekas dan tidak ada box-nya katanya sih box-nya hilang dan ini kita dihadiahi sebuah tas ya lumayan ya oke lah fungsional lah tasnya simpel ini ada ada kapan dalam beknya juga ini ya 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 aman Right ya 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 menu charger-nya ya ya karenilah ya makanya ini baterai-nya oke teman-teman Tadi kita sudah cek fisiknya Fisiknya Bagus ternyata Dan nanti sekarang kita cek fungsinya Jadi Kalau teman-teman Membeli kamera Secara Bekas ya Secara bekas itu harus dites dulu Pertama kita tes dulu Ini kalau dipakai rocret Bisa atau enggak Kita coba dulu Belum dimasukin Oke kita cek Tertinya bagus Sampai Oke ini Pauta-pautanya juga cepat ya Kita tes dulu Menggunakan flash Apakah kota ini berjalan atau enggak Oke Ini fungsinya Jalan Ini XT20 ini Untuk speknya sebenarnya teman-teman Bisa di cek aja di Google ya Spek spesifikasinya Nah disini Kita coba sedikit Beritahu Speknya Jadi Si XT20 ini Itu Sudah Menggunakan Sensor X-Trans Generasi 3 ya Ini Dia Sensor ini Mendukung HPC CMOS X-Trans Sensor 24MP Jadi Terus Dia sudah bisa video Berbeda dengan Kamera X-E2 Yang Sebelumnya sering kita pakai Itu dia Untuk videonya Kalau X-E2 kan Apa Enggak ada Live view videonya Jadi Kalau misalnya Mau mengatur ISO Itu kan harus di dalam menu Jadi agak ribet Makanya kita juga tidak pernah Merekomendasikan Si X-E2 Untuk Digunakan sebagai video Nah X-T20 ini Untuk video Juga Untuk videonya Itu sudah bagus banget Karena dia ada Live view video ini Jadi dia ada Menu tersendiri Di videonya Sebentar Kita Rubah dulu Jadi Di videonya Ada tampilan seperti ini Nah Kalau X-E2 Itu tampilan videonya Tidak seperti ini Jadi tampilan di LCD Itu hanya Live view Untuk foto aja Jadi kalau Merekam video itu Agak ribet Jadi agak Makanya Enggak pernah kita Rekomendasikan Dan si X-E2 ini Eh Mohon maaf Nah X-T20 ini Dia sudah touchscreennya Jadi Ini enak banget Enggak pakai Enggak ribet lah Pokoknya Terus Videonya sendiri Dia sudah bisa 4K ya Sudah bisa 4K Dengan resolusinya 3840 x 2160 Jadi ini Sudah oke banget Meskipun 4K nya itu Terbatas Hanya sekitar 10 menitan Ya teman-teman Tapi Kita sih sebenarnya Jarang banget Untuk menggunakan Video-video 4K Untuk kebutuhan Project Wedding Terutama Itu jarang banget Ya kita 4K hanya Menggunakan Sesekali Untuk kebutuhan Konten video Saja Jadi Buat teman-teman Yang mungkin Mau menggunakan Kamera X-T20 ini Untuk Kepulang kerja Untuk Ini Enak banget Bisa video Full HD Ya Setelah Dengan Full HD 1080 Sudah Bisa 60fps Juga Jadi Untuk Yang udah Yang selama Ini Udah oke Banget Dan yang Pasti Ini bodinya Ringan Sekali Ya Jadi Ini Bentuknya Sebenarnya Sama banget Dengan X-T10 Hampir Tidak ada Bedanya Ini Hanya Disini aja Tulisan Ada X-T20 Dan Ini Udah Touchscreen Udah Enak banget Jadi Buat teman-teman Yang mungkin Mau menggunakan Kamera Fuji Film Sebagai Hybrid Shooter Bisa Untuk Foto Bisa Untuk Video Minimal Itu Punya X-T20 Ya Ini Udah Oke Banget Alasannya Kenapa Kita Pakai Lagi X-T20 Itu Adalah Kita Ingin Sedikit Upgrade Dari X-T2 Yang Mana Autofocus Dari X-T20 Jauh Lebih Baik Dari X-T2 Jadi Lebih cepat Juga Lebih Akurat Dan Penggunaan ISO Itu Lebih Bagus Dari X-T2 Kita Kalau Pakai X-T2 Itu Paling Paling Mentok Itu Menggunakan ISO 2500 Itu Masih Aman Nah X-T20 Ini Kita Pernah Di Atas 2500 Meskipun Itu Hanya Dalam Keadaan Darurat Tapi Masih Lalu Banget Bahkan Kita Dulu Pernah Coba Motret Dengan Terpaksa Itu Menggunakan ISO Hampir Menyampai 10 Itu Masih Oke Banget Bisa Dicetak Di Ukuran 12 R 30 X 40 Masih Oke Masih Tajam Ya Balik Tergantung Motret Yang Benar Atau Enggak Pokoknya Buat Teman Teman Yang Mungkin Saat Ini Masih Kebingungan Untuk Memilih Kamera Puji Film X-T20 X-T10 X-E2 Atau X-E3 Saya Saya Rekomen X-E2 X-E3 Bahkan Kita Sudah Pernyambah X-E3 Untuk Segi Ketahanan Itu Masih Lebih Bagus X-T20 Oke Teman-teman Sekian Saja Video Kali Ini Semoga Video Ini Sedikit Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Kian Selanjutnya Sampai